assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman amin di video kali ini saya memasak tempe tahu saus teriakin nih teman-teman ditonton video yang sampai habis ya teman-teman terima kasih saya ada tempe dan ada tahu ya teman-teman ini bumbu-bumbunya hanya bawang putih bawang bombay, cabai rawit dan saus teriaki bawang putihnya kita rajang-rajang aja ya teman-teman ini simple aja bikinnya rajang-rajang sampai habis bawang putihnya setelah selesai bawang bombaynya juga kita rajang-rajang aja rajang-rajangnya sesuai selera ya teman-teman buang bombaynya juga sudah selesai kita rajang cabainya cabai rawitnya ini opsional ya boleh pedas boleh enggak boleh dikurangin boleh juga ditambahin karena saya penggemar pedas jadi saya agak banyak cabainya sudah selesai kita sisihkan terlebih dahulu tempe nya ini juga dipotong kecil-kecil ya teman-teman biar nanti dimakannya enak dipotong sesuai selera ya saya potongnya kotak-kotak aja setelah tempe nya selesai saya tahunya juga saya potong kecil-kecil supaya dimakannya juga enak ya teman-teman ini tahunya sebelumnya sudah saya bumbuin pakai bumbu racik tahu nah ini sudah selesai semua nih teman-teman saya siapkan kompor saya siapkan juga penggorengan saya tuangkan minyak agak banyak untuk menggoreng tahu dan tempe nya tahu dan tempe nya digoreng dulu ya teman-teman sampai matang jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata ya teman-teman nah ini sudah matang nih tempe dan tahunya kita angkat dan tiriskan dahulu minyaknya ya teman-teman ini minyaknya sudah saya kurangin untuk menumis bumbunya masukkan dahulu bawang putih dan bawang bombay nya kita tumis sampai harum setelah bawang putih dan bombay nya harum masukkan cabai rawit nya masak lagi sampai cabai nya matang setelah cabai nya matang ini saya tambahkan air saya tambahkan bumbu sauri teriyaki nya aduk-aduk sebentar sampai merata saya tambahkan kecap manis diaduk lagi sampai merata masak sampai airnya sedikit menyusut nah ini sudah sedikit menyusut masukkan tempe dan tahu yang sudah digoreng tadi ya teman-teman aduk-aduk lagi sampai merata setelah tercampur merata ini saya tambahkan garam saya tambahkan penyedap saya tambahkan penyedap saya juga pakai gula saya juga pakai lada diaduk-aduk lagi sampai bumbunya merata jangan lupa di chip-chip ya teman-teman kurang apa kurang apanya nah ini sudah matang nih teman-teman kita angkat ya pindahkan ke wadah siap untuk disajikan alhamdulillah penggemar bumbu teriyaki gak mesti ayam dibumbuin teriyaki tempe dan tahu juga enak loh jangan lupa ditaburi bawang goreng biar rasanya lebih mantap terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai akhir semoga kita semua diberikan kesehatan dimudahkan segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan rizkinya amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh